Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video hari ini saya boleh tahu kalian Cara memutihkan tangan kalian secara alami Selain itu juga masker ini tidak hanya dapat digunakan untuk tangan kalian saja Tapi bagus juga digunakan untuk memutihkan muka kalian Badan kalian, bahkan juga bagus banget digunakan untuk memutihkan kaki kalian Selain itu juga untuk bahan-bahannya sendiri pun Kalian itu cuma membutuhkan dua bahan aja Dan bahannya ini murah meriah dan gampang banget untuk ditemuinnya Bisa kalian temuin di rumah kalian Nah maksudnya penasaran banget kan apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatannya Makanya kalian harus tahu terus lihat sampai habis Sampai ada yang di skip ya guys, oke? Oh iya guys, sebelum aku kasih tahu kalian untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahannya satu persatu Jadi untuk bahan yang pertama yang perlu kalian siapkan disini adalah tepung beras Nah untuk tepung berasnya sendiri kalian bisa menggunakan tepung beras merek apapun Untuk kali ini aku bakalan menggunakan tepung beras cap seriti Nah untuk tepung beras ini harganya itu sangat terjangkau banget Harganya itu aku beli cuma Rp3.000 aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang perlu kalian siapkan disini adalah tomat Nah untuk tomatnya sendiri nanti kalian tuh bakalan haluskan seperti ini Bisa kalian parut atau bisa juga kalian blender Nah untuk tomatnya sendiri pun kalian cuma membutuhkan satu buah tomat aja Atau jika tomat kalian itu besar, kalian bisa ambil setengah aja Pokoknya itu secukupnya saja Dan selanjutnya yang perlu kalian siapkan adalah mangkuk dan juga sedok Yang nantinya bakalan kalian gunakan untuk wadah maskernya Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun gampang banget Tinggal kalian campurkan aja kedua bahan tersebut Langsung aja aku bakalan masukkan tomat yang telah aku haluskan tadi Jika sudah kemudian tinggal kalian tambahkan aja dengan tepung beras Untuk tepung berasnya itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan Nah kurang lebih sekitar segini Jika sudah kemudian tinggal kalian aduk-aduk aja hingga kedua bahan tersebut tercampur rata Nah jika kedua bahannya itu sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kalian aplikasikan aja di tempat-tempat yang ingin kalian putihkan Contohnya saja di muka kalian, di tangan, di kaki maupun di badan kalian Dan untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikan masker ini di tangan aku yang sebelah kiri aja Biar kalian tahu perbedaannya sebelum dan juga sesudah aku menggunakan masker ini Nah ini bisa kalian lihat untuk tangan aku yang sebelah kanan juga sebelah kiri Warnanya itu sama dan juga rata kan Untuk selanjutnya langsung aja aku bakalan aplikasikan masker tepung beras dan juga tomat ini di tangan aku Nah jadi ini dia beras selesai mengaplikasikan masker tomat dan juga tepung berasnya ini di tangan aku yang sebelah kiri Jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita diamkan aja kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu Hingga masker pintu kering dan langsung aja aku bakalan skip video dulu biar gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia udah sekitar 20 menit aku memakai maskernya Dan ini dia masker aku itu udah kering dan langsung aja aku bakalan bilas Nah jadi ini dia udah selesai ngebilas maskernya dan langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hasilnya Nah jadi ini dia adalah hasilnya wow bener-bener beda banget kan Dan semoga di kamera itu bisa kelihatan ya perbedaannya Tetapi jika aku lihat dari dekat ini hasilnya itu emang bener-bener beda banget Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi untuk tangan aku yang sebelah kanan ini tadi yang belum aku pakein masker Sedangkan untuk tangan aku yang sebelah kiri ini tadi yang sudah aku pakein masker Jadi untuk tangan aku yang sebelah kiri yang sudah aku pakein masker ini Hasilnya itu terlihat lebih cerah, lebih putih Selain itu juga kulit tangan aku itu juga berasa lebih halus dan juga berasa lebih lembab Sedangkan untuk tangan aku yang sebelah kanan ini yang tidak aku pakein masker Ini terlihat lebih gelap, lebih kusam dan juga tekstur kulit aku itu terasa lebih kasar gitu Jadi untuk masker tomat dan juga tepung beras ini sangat bagus digunakan untuk mencerahkan Memutihkan dan juga melembabkan kulit kalian yang kering Jadi kalian bisa langsung aja coba Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatan dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali Dan masker ini cocok digunakan untuk semua jenis kulit Jadi kalian bisa langsung aja coba Selain itu juga untuk bahan-bahannya sendiri pun ini juga murah meriah dan gampang banget untuk didapetinnya Nah segitu aja video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna buat kalian semua Dan jangan suka dengan video ini, jangan lupa like Dan buat kalian merekestumra selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Tunggu video selanjutnya, thank you for watching Bye-bye